Laga 2 Tim bertabur bintang ini akan tersaji di Stadion Park Desprinsis Kamis, tanggal 19 September 2019, dini hari WIB Akan tetapi dalam laga ini, baik PSG maupun Real Madrid sepertinya tak bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya PSG kemungkinan besar tak akan bisa menurunkan tri selalini depan mereka yaitu Neymar Kylian Mbappe serta Edinson Cavani Dikutip dari Marca, Neymar harus absen di laga kontra Madrid karena harus menjalani hukuman Larangan 3 Laga di Eropa Neymar seperti diketahui terkena sanksi akibat protes yang dilancarkannya musim lalu Neymar saat itu menghina wasit yang dituding berpihak kepada Manchester United Sedangkan Mbappe harus menepi karena terkena cedera otot Cedera ini didapatkan pemain asal Perancis ini saat PSG melawan Tolu sepekan lalu Edinson Cavani juga belum pulih dari cedera Maka itu, PSG akan andalkan Mauro Icardi sebagai starter Keylor Navas juga akan tampil melawan mantan klubnya Real Madrid Sedangkan kondisi skuad Zinedine Zidane saat ini bisa dibilang masih lebih baik ketimbang PSG Pasalnya Eden Hazard, James Rodriguez serta Brahim Dia sudah hampir pasti fit saat melawat ke Ibu kota Perancis Meskipun demikian, Real Madrid juga dihadapi banyak masalah utamanya di lini belakang Sergio Ramos dan Nacho akan absen karena sanksi Pelatih Madrid, Zinedine Zidane hanya bisa andalkan Eder Militao dan Rafael Farane di Laga Ini, keduanya juga baru tampil bareng selama 30 menit di Laga Resmi Madrid Dalam 4 Laga terakhir, Madrid tak bisa clean sheet dan sudah kebobolan 6 gol Prediksi Coach Tarkam, PSG lawan Real Madrid akan dimenangkan Real Madrid Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like dan subscribe ya